Intro Pemerintah Korea Selatan berharap banyak pesawat tempur Korean Fighter Experimental Indonesian Fighter Experimental yang dikembangkan bersama Indonesia dapat segera dilanjutkan Karena ada pergantian kabinet setelah pemilih di Indonesia tahun lalu upaya untuk memajukan proyek pengembangan pesawat tempur ini jadi tertunda kata Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-byo Karena itu, pada Desember 2019 lalu Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Gyeong-do berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto guna melanjutkan pembicaraan tentang kerjasama pengembangan pesawat tempur ini Pembicaraan itu diharapkan bisa memuluskan jalan negosiasi agar proyek tersebut segera terlaksana Saat ini, kami menunggu kunjungan balasan dari Pak Menhan Prabowo ke Korea untuk melanjutkan pembicaraan sebelumnya kata Duta Bes Kementerian Pertahanan tengah mengkaji kembali proyek kerjasama pesawat tempur KFX-IFX yang digagas sejak beberapa tahun lalu mengingat jenis pesawat tempur berteknologi tinggi ini dibutuhkan untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan Indonesia Proyek pengembangan pesawat tempur KFX-IFX sempat tertunda sekitar 2009 Sebelum kemudian pada 7 Januari 2016, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani perjanjian pembagian biaya Cost Share Agreement senilai 1,3 miliar dolar AS atau sekitar 18 triliun rupiah Untuk proyek jaga panjang ini, total investasi kedua negara mencapai 8 miliar dolar AS yang akan melibatkan APBN masing-masing negara Dalam kerjasama ini, pemerintah Korea menanggung 60% biaya pengembangan pesawat sedangkan 20% lainnya ditanggung oleh perusahaan pembuat pesawat Korea KAI dan 20% sisanya adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia Kedua negara menarketkan produksi 168 unit pesawat KFX-IFX dengan pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing yakni 120 unit untuk Korea Selatan dan 48 unit untuk Indonesia Baru 20% Hingga saat ini, proses pengembangan sudah mencapai 20% Ada 3 tahap yang perlu dilalui yaitu pengembangan teknologi IMD kemudian prototyping kata Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgandara Indonesia Menurut dia, selama 7 tahun progres proyek kerjasama antar pemerintahan itu sudah sampai tahap tinjauan desain awal guna memastikan konfigurasi pesawat tempur KFX-IFX sesuai persyaratan operasional dari TNI-AU dan Angkatan Udara Korea Selatan Kami sosialisasikan kepada semua pemangku kementingan termasuk Kementerian Pertahanan, Kemenkopel Hukam untuk lihat sejauh mana progres setelah yang dilakukan insinyur Korea Selatan Indonesia selama fase Engineering Manufacturing Development kata dia Menurut dia, setelah fase itu rampung dilakukan kedua negara ini akan mengembangkan prototipe pesawat tempur itu pesawat-pesawat tempur ini ditargetkan baru bisa diproduksi massal pada tahun 2026 usai uji coba dan sertifikasi hmm, masih lama banget ya guys klonk untuk kemidikan kita sesuai setelah keselah kemudikan aku terus ter殺